Halo, balik lagi dengan gue Di video kali ini kita akan buka-buka Youtube Oke temen-temen, jadi kali ini kita akan buka-buka santai aja dulu Jadi kita akan mengetes fobia-fobia kalian ya Jadi gue akan memba... Mem... Gue akan menjejarkan beberapa fobia di depan kalian temen-temen ya Jadi nanti kalian tinggal ngeliat aja Apakah hati kalian tidak tenang atau jiwa kalian tidak tenang Kalo misalnya tidak tenang atau gak nyaman atau jadi deg-degan Itu artinya kalian fobia tersebut temen-temen ya Fobia tersebut Fobia... Itu artinya kalian fobia itu temen-temen ya Fobia itu Apa sih? Gimana sih cara ngomongnya? Itu kalian artinya fobia Oke nanti di akhir video gue pengen kalian untuk nulis Apa fobia kalian disini ya Oh iya bagi kalian yang belum join membership langsung aja klik tombol join di samping tombol subscribe Harganya hanya 10 ribu dan kalian akan mendapatkan fitur yang menarik Seperti kalian bisa mengakses video gue jauh lebih cepat Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya coy Let's go dah Oke temen-temen fobia yang pertama adalah Ini fobia kedalaman Oh iya bagi kalian yang belum makan langsung aja makan dulu Abis itu baru nonton video ini Karena takutnya jadi gak napsu makan gitu ya guys ya Karena jiwa kalian tidak tenang gitu ya Oke langsung saja kita tes Tes yang pertama adalah talasofobia guys Yaitu takut akan Apa ya? Kedalaman laut Kehampaan laut kayaknya ya guys ya Pokoknya takut akan laut atau samudera gitu lah guys Oke Coba kita tes temen-temen Oke ini dia tesnya ya guys ya Wow Wah ini sih serem sih Kalau hiunya ya guys ya gila men Bukan serem sih sebenernya bahaya gitu loh Kalau hiu gitu kan Tapi kalau misalkan gak bahaya ya gak takut juga gitu kan Oke lanjut guys Anjir ini hawan apa men Invisible otaknya men Bayangkan kalau kamera ini adalah kalian gitu Apa yang kalian akan lakukan? Biasa aja anjing jelek ya Jelek anjing Biasa aja gak serem guys Nah ikan-ikan yang kayak gini nih yang serem ya guys ya Anjir Ikan-ikan yang Ini yang kayak begini nih yang serem guys ya Oh shit men Lebih serem dari hiu malah penampakannya ya Oke Ikannya gondokan men Gila Ikan-ikan yang kayak gini nih Gak tau yang ada lampunya gitu Yang serem guys Mukanya tuh jelek banget gitu anjing Biasa aja Apa ini guys? Kepitingnya gitu anjir Oke ini mungkin tes-tesnya kayak begini nih ya Biasa aja anjir Berarti ini talasofobia ini gak cuman tes kedalaman doang ya temen-temen ya Tetapi juga makhluk-makhluk yang ada di dalamnya juga temen-temen Pokoknya takut yang se-apapun yang berbau laut gitu guys Gak ada serem-seremnya guys Mungkin gua gak fobia ini kali ya Mungkin ada dari kalian yang fobia sampe deg-degan mungkin Ngelet ginian coy Nah nih kayak begini nih Ngelet kayak begini nih Apakah kalian deg-degan gitu? Saya sih tidak gitu ya Kelar anjing Udah anjing Easy sekali tesnya ya Jadi kalo misalkan kalian talasofobia Coba komen di bawah temen-temen ya Bentar kan cara baca telasofobia ya Kalian komen di bawah Oke langsung saja kita ke fobia selanjutnya Langsung saja lanjut ke tripofobia Yaitu kayak agak takut kepada lubang-lubang kecil temen-temen ya Yang berkumpul gitu Oke langsung saja coba kita lihat ya guys ya Oke gak bisa nih gue Lanjim Ini busa loh padahal loh kok jorok gitu ya Ah shit man Gak bisa Kayak merinding gitu Gimana sih guys Kayak geli-geli gimana gitu anjay Gigi gue anjay Oh gak bisa nih Gak bisa coy Shit man Kayaknya gue fix tripofobia coy ya Shit man Oke ini masih mending ya Kayaknya bolongan kalo misalkan ada isinya itu lebih geli tuh Oke Oh my god Fobia yang selanjutnya adalah claustrophobia temen-temen Dimana kalian gak bisa kayak berada di ruangan sempit gitu Kayak merasa dikekang Merasa gak nyaman Deg-degan segala macem temen-temen Ya mari kita coba tes temen-temen Let's go there Ini jadi ada orang nih masuk ke hell of hole Lubang Neraka Lubang neraka guys Oh my god Ini kayak gini nih Tempat-tempat sempit nih Anjay Bisa-bisanya dia masuk ke goa begini Gak takut ke jebak apa dia ya Tuh tuh Masuk-masuk ke dalam situ Oh si cowok udah mau ke atas lagi coy Gak kuat ya Tuh anjing Masuk-masuk kesini Gak takut macet apa gitu Ngestak gitu badannya gitu ya coy Oh my Tuh tuh Wow Anda cacing pita apa bagaimana nih Gila coy Gue takut nyangkut gitu Ini nyangkut begini siapa yang mau tolongin men Oh I don't know about this Bisa Lobang terakhir nih guys Katanya nih ya guys ya Oke Anjir Lobangnya segitu men Ada-ada Ada aja kerjaan orang kayak begini guys Manjir Gak ada kerjaan anjing Ma Tuh What the fuck Ah Waduh Shit Ah gila Gak gak masalahnya tuh kalo misalkan Kalian terjebak disini Bayangin aja udah dah gak macet misalkan ya Tapi Gimana gitu cara cari jalan keluarnya gitu ya Kalo tersesat disini mati aja gitu kan Orang sempit Gemak Uh Keluar lagi dia guys Bang Bisa-bisanya dia nyelip begitu Oke Fobia selanjutnya nih Akrofobia guys Takut akan ketinggian gitu ya Ini sih gila goblok Anjing ini giveaway nyawa gitu guys ya Bukan Bukan Ngetes Akrofobia Atau apa gitu Tuh anjing Ini giveaway Nyawa kepada Israel bang Israel dateng lah engkau Aku mau giveaway nyawa gitu kan Jadi gablek banget dah Anjing Tukang PLN gak gini banget bang set Kayaknya Pakai sabuk pengaman juga anjay Tuh anjay Giveaway nyawa Tuh 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 Liatin tuh Kelakuan manusia tuh Liatin aja tuh Wuss Tuh anjing Ngevlog di bangsat Ada Ada aja anjay Emang anak Anak anjing Anak anjing Tuh 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 Lu mau kemana anjay Shit man Main di Anjir Shit gak bisa Gocok Asli dah Tapi by the way Lebih menyeramkan Kalo misalkan di asli ya Kalo misalkan kalian ke mall aja tuh Mall Jakarta Lantai 6 atau 7 Abis itu kalian coba liat ke bawah Tapi liat ke bawahnya Menukik gitu ya Jangan agak ke depan Tapi ke bawah gitu Pasti kayak Serasa mau jatuh gitu anjing Apalagi kagak ada pegangan kayak gini tuh Main hoverboard Kau hoverboardnya error gitu kan Langsung anjing Oke fobia selanjutnya adalah Dompet kosong fobia ya Jadi Dimana kalo misalkan kalian dompetnya kosong Atau Hanya isi Bon Atau tulisan Help Gitu ya Kalian akan merasa Degdegan Akan tanggal-tanggal tua Gitu ya Fobia selanjutnya adalah Fobia Cewek Gitu ya guys Jadi kalo misalkan kalian Setelah melihat ini Abis itu kalian langsung Tidak nyaman Begitu Arti Artinya anda Itu Fobia cewek Atau Anda gay Why are you gay You are gay Oke lah temen-temen Jadi videonya sampai situ dulu Ya jadi videonya sampai situ dulu Nanti gue ada rencana juga untuk namatin God of War 1,2,3 Temen-temen kalian setuju atau enggak Karena Ada juga beberapa orang yang minta gue untuk namatin God of War Temen-temen ya Cukup menarik juga Untuk ditamatin temen-temen Rekrek Ada sambil menyelingi God of War Temen-temen Mungkin 1-3 episode God of War Abis itu 1 riekan Gitu guys Pokoknya gitu lah ya Ya jadi disini gue mau ngucapin Makasih banget buat kalian yang masih support gue Kalo misalkan channel ini ilang nih ya Kalo misalkan channel ini ilang Sama video-videonya Di telan Youtube Berarti artinya ini kena strike Temen-temen ya Jadi kalian coba follow Instagram disini temen-temen ya Jadi kalo misalkan gue kena strike Jadi ada informasi di Instagram sini coy Karena kalo misalkan kena strike Setau gue itu gak bisa nge-post apa-apa Gak bisa ngasih kabar ke kalian juga Jadi langsung aja follow Instagram gue disini temen-temen Kalo misalkan suatu hari kena strike Jadi ada kabarnya ya temen-temen ya Ya nanti kita bakal tamatin game God of War 1, 2, 3 Dan juga ntar kita bakal re-re-re-re-re lagi temen-temen Makasih banget buat kalian yang udah nonton video gue kali ini Dan sampai jumpa di next episode I'm Will Das Nevermind Sub indo by broth3rmax